hey selamat datang lagi di vlog paling malas sedunia karena baru setelah 4 bulan update lagi bentar-bentar saya mau memastikan bahwa ini udah ngerekam oke sudah merekam anyway maaf nih udah 4 bulan 4 bulan gak bikin video ya saya yakin gak ada yang nungguin juga sih anyway kayaknya langsung to the point aja ya bahwa saya pengen pengen upload video tutorial tentang PES 2021 dan cara menginstall patchnya oke patch itu apa patch itu gunanya adalah untuk mengelengkapi lisensi-lisensi dari klub yang ada apa itu lisensi saya coba kasih tau disini ya ini saya gak pakai apa namanya gak pakai fullscreen supaya pindah-pindah tabnya gampang lisensi itu adalah eh kok nah lisensi itu adalah hak dari konami untuk memuat nama-nama klub logo kaos dan pemain-pemainnya kalau misalkan teman-teman perhatiin nih di eh sorry ya baru nginstall ini soalnya saya baru beli beli aja teman-teman murah 190 ribu apa ya kemarin di steam dapet diskon 30% harganya berapa gitu saya gak lupa anyway ini bisa gak sih kalau do not accept nah pokoknya eh sampai mana tadi ngomongnya ya lisensi kayak contoh juventus di viva itu kan gak ada adanya pie monte calcio apa segala macem nah itu sama juga kejadiannya dengan milan dan ac milan ini bener gak sih local match coba local match ya biar teman-teman tahu apa maksud saya apa nih apply latest gak usah gak usah dulu gak usah dulu karena tujuannya nah ini nih ini harusnya kan premier league premier league tapi namanya kayak gini kenapa karena konami gak dapet lisensinya dari liga inggris nah yang saya kalau seri A ini hampir semua kecuali ini ini inter nih ini inter nah ini ini tim semenjana kesukaan saya nih merah hitam bukan bukan bersih burah ya anyway hmm lisensi tuh bentuknya kayak gitu sekarang bentar-bentar kayaknya ini musiknya agak terlalu kenceng bentar-bentar saya kecilin ya musiknya ya atau enggak usah musik sama sekali sorry ya sorry nah gini dulu deh anyway tugas saya disini adalah membantu temen-temen untuk me apa sih namanya melengkapi melakukan patch terhadap logo-logo klub yang hilang-hilang itu tadi oke caranya gimana caranya adalah dengan download nah ini banyak yang nah Chelsea blue apalah Everton blue gak tahu B itu apa blogger Liverpool red MU konami udah punya Tottenham white breakfast I don't care nah saya juga dapet tutorialnya itu dari youtube jadi ada youtuber lain yang mengupload video yang hampir sama di youtube jadi gak tahu saya pengen saya pengen share juga dengan cara yang hampir sama nah yang harus temen-temen lakukan yang pertama langkah pertama tentu saja harus punya patch 2021 saya sangat merekomendasikan untuk beli saja daripada download bajakan kenapa karena kalau dapet bajakan pengalaman saya beberapa tahun yang lalu itu patchnya itu gampang crash entah di master league entah di mode-mode yang lainnya dan segala macem ya hitung-hitung menghargai jasa-jasa para animator jasa-jasa para programmer gitu-gitu ya league on Uber Eats ini temennya Liga 1 Gojek nih gokil ya itulah ini Spanish league itu gak ada lisensinya gak ada cuman Barcelona aja anyway yang pertama temen-temen harus lakukan sorry ulang-ulang ini apa harus punya patchnya ya harus punya patchnya yang kedua adalah temen-temen harus masuk ke link ini nah link ini nanti saya akan include di deskripsi supaya kalian bisa lebih gampang untuk ngedownload nah karena ini rekaman saya sudah download sebelumnya so far so far link ini masih hidup masih bisa diakses ukurannya 648 supaya menghemat waktu saya sudah download sebelumnya dimana tadi ya videos bukan videos bro download apa ya namanya ya sorry sorry lupa playlanmym 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 PR nih nah ini dia playlanmym kalau di download itu dapatnya seperti ini nah copy aja nih copy aja menuju ke tempat yang temen-temen kehendaki misalkan saya bikin folder sendiri nih ya ketahuan dia sering ngebajak nah ini nih cara untuk apa sih namanya aduh susah banget extract here gitu aja pasti akan diminta password passwordnya apa passwordnya itu adalah playlanmym tapi kecil playlanmym kecil bukan ini kan kayak ini kan kayak caps lockan semua gitu lah ini kecil kecil aja kalian oke nanti dia akan langsung keluar nih webpass nih sambil ditunggu hasilnya sama aja sih kalau mau kalau mau klik kanan kemudian extract to playlanmym juga bisa extract here juga bisa tapi yang jelas keluarnya nanti adalah folder webpass gak tau webpass itu apa ya winning 11 pro evolution soccer i don't get it i don't get it kurang lebih seperti itu ini agak taruhan nih kalau misalkan saya gagal nginstallnya kayaknya videonya bakal dihapus aja nih tapi patchnya ini insyaallah patchnya ini yang legal sih i don't know saya gak saya gak ngecek sorry saya males baca soalnya saya males baca males cari tau ya penyakit orang Indonesia lah sorry ya teman-teman ya yang penting kita tunggu aja yang kayak gini nih gak akan lama teman-teman tetap saya rekomendasikan beli aja murah terus tinggal download lewat steam lebih terjamin kualitasnya gak gampang crash patchnya juga resmi mungkin karena saya udah mulai kerja kali ya jadi kalau misalkan beli apa-apa yang seperti ini jadi gak ngebajak itu kayak rasa bersalah itu hilang ini sama ya nah webpass kita copy aja kita copy menuju ke documents nah di documents ini silahkan cari konami folder konami nah ini ini sebelum-sebelumnya ini udah pernah udah pernah download nih cari e-football pass 2021 season update yaudah langsung paste aja disini nanti bakal ditimpa langsung tunggu aja 1 giga lumayan gede juga ya seperti yang saya kasih lihat tadi nih ini belum ada belum ada lisensinya nih P.E.O. League hmm oke i really have no idea who this ya itulah other European League tapi Bear Lover Cousin ada Bunda Sedika gak ada Dortmund mana Dortmund saya mau main pake Erling Braut Haaland yang bapaknya musuhnya Roy Kinn apa ini Argentinos Junior Profesional The Football Brasileiro tapi ini anu ya mereka punya ya capek coin si Griseiro hmm menarik 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 telah minggu ini pemainnya siapa aja sih eh ngapain saya sampai ini adonius oh Gabriel Barbosa oke oke ntar aja lah yes sudah sudah belum tadi ya aduh gimana sih nih maaf ya teman-teman ya eh sudah nah kalau misalkan sudah di copy paste ke folder konami ini yang teman-teman harus lakukan adalah kalian silahkan masuk ke eh lama sekali menu setting menu setting terus masuk edit apa nih create edit data ya udahlah create editing eh creating edit data create edit data image list ya whatever nah import atau export disini let's try import team import team nih this time we've prepared some data for you so you can understand how to import team let's give it a go to import data in the future you will need to save the data to we pass folder located in the same directory as pass 2021 save folder oke bro nah karena kalian tadi saya tadi udah ngopy paste di folder we pass 2021 kita tinggal ini nih let's go detail ini dicentang ya jangan lupa ya dicentang oke go detail setting oke apa nih apply oke langsung aja oke this will import data in this tutorial you will select a team to apply oke select oke agak i don't know man ya udahlah pake itu aja lah saya spekulasi barusan the import is complete look at the updated data we united gimana ya nih ya eh saya ngapain tadi oke udah import competition nah sama nih kita tinggal select all nya gimana ya bentar ini karena masih pake ini apa namanya keyboard sorry ya agak lama ya hmm masa di centang semua sih select all wait hold on hold on saya bingung temen-temen sorry masa satu-satu gini yaudahlah harusnya select all tapi joystick saya belum nyala belum saya konfigurasi jadi ya gak apa-apa ini dulu lah ya nanti bakal berlaku ke patch patch yang lainnya kok sama aja ini apa sih namanya import competition go detail setting overwriting gak usah overwriting lah di oke dulu nah proses nih 51 item patch yang akan menggantikan file file lagi ngomong apa sih jar yang tadi tuh loh kayak English League itu kan harusnya Premier League gitu-gitu nah ini sudah punya nama resminya gitu saya gak tau sih apakah PES sudah beli lisensinya atau gimana kalau gak salah di PES Universe kalau temen-temen mau PES Universe itu memungkinkan kalian untuk bisa berlangganan 180 ribu mungkin saya gak lupa 180 ribu atau berapa gitu per tahun dan temen-temen bakal bisa berlangganan atau subscribe ke update-update yang ada patchnya kayak apa kayak gitu kayaknya saya belum pernah nyoba disitu but that's kind of interesting thing to try nah udah selesai ya finish importing data sekarang import image nanti dulu deh karena it will take time yang penting temen-temen tau dulu kita lihat edit player moment of truth ini eh 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 inter mana inter kok masih lombardia wah ya ya tapi 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 kita sudah melakukan hal yang benar ini kayaknya image-nya sih belum masuk nih nah kita sudah melakukan hal yang benar nih premier league nah eh nggak ding belum eh udah-udah-udah kompetisinya sudah benar yang kita belum masukkan adalah ini nih eh export import wait hold on import image nah ini kalau nggak salah banyak sekali nih hmm yaudahlah import all image wait wait hold on eh eh salah-salah ini aja lah oke nah ini agak lama nih ngepet nih 880 eh 818 approximately 4143 aduh banyak benar hmm tapi yang jelas ini sambil sambil teman-teman nunggu atau mungkin saya cut sampai disini aja deh itu tadi yang jelas langkahnya udah benar karena kompetisinya sudah muncul eh teman-teman tinggal terusin aja stepnya untuk importing data dan importing image saya akan include linknya di bawah di deskripsi sekali lagi teman-teman saya rekomendasikan untuk lebih pakai yang ori karena harganya relatif murah 190 ribu nah bung aja teman-teman kalau lagi nggak punya duit trust me it's going to worth every single coin that you have dan video Fajar Ardiansyah kali ini semoga membantu setelah 4-5 bulan nggak update oke oke terima kasih I'll see you around bye-bye 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 selamat menikmati